Halo para penjelajah internet, selamat datang Bagi pecinta olahraga, terutama basket, pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu pemain profesionalnya, yaitu LeBron James Pemain NBA asal Los Angeles Lakers ini tak terbantahkan dalam kehebatannya Dia diculuki sebagai raja karena dia telah menorehkan sejarah dan menginspirasi jutaan penggemarnya di seluruh dunia Kita akan menelusuri kehidupan dari LeBron James yang mungkin belum kalian ketahui Tanpa basa-basi, berikut beberapa fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui tentang LeBron King James Pemain termuda dalam sejarah NBA Dalam sejarah NBA, LeBron James Lakers pernah menjadi orang termuda yang mencetak 40 poin di sebuah game Dan saat itulah memenangkan penghargaan Rocky of the Year Hal itu bermula dari James yang masuk ke dalam draft NBA dan terpilih sebagai pemain nomor satu secara keseluruhan oleh Cleveland Cavaliers Dikontrak seumur hidup oleh brand Nike Sebagai pecinta olahraga, pasti sudah gak asing lagi dengan brand Nike Salah satu brand yang memproduksi pakaian dan sepatu olahraga ini memang mengontrak LeBron James Lakers seumur hidup Faktanya, gak banyak atlet yang bisa mendapatkan kesuksesan tersebut Dan James termasuk salah satu yang berhasil Kontrak Nike dengan LeBron ditaksir berada di angka 20 juta USD alias sekitar 291 miliar rupiah per tahun Brand Nike ini memulai kontrak seumur hidup dengan LeBron James Lakers pada tahun 2015 yang lalu Gak cuma James, masih ada atlet hebat lainnya yang memiliki kontrak yang sama Seperti Cristiano Ronaldo dan Michael Jordan Pemain serba bisa LeBron dikenal karena kemampuannya yang serba bisa di lapangan Pemain dengan tinggi 2,06 meter atau 206 cm ini bisa bermain di posisi apa saja Dia tidak hanya menjadi penyerang yang mematikan, dia juga apik dalam posisi bertahan Selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk membantu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya Di usianya yang sekarang dan sudah bermain dalam puluhan ribu menit di lapangan LeBron tetap menjadi salah satu pemain dengan kondisi fisik terbaik di liga Sepanjang karirnya, LeBron James telah mencatat sejumlah rekor Termasuk menjadi salah satu pemain dengan jumlah poin tertinggi dalam sejarah NBA Siapa sangka, di pertandingannya pada awal Februari 2023 LeBron James memecahkan rekor terbesar di kompetisi basket terpopuler di dunia ini Dengan menjadi pencetak poin terbanyak sepanjang masa Hal tersebut dicapai oleh King James dikala Los Angeles Lakers menjamu Oklahoma City Thunder Pada kuartter ketiga, LeBron James mampu mencetak 36 poin Yang kemudian mengesahkannya sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah NBA Berkat 36 poinnya tersebut, LeBron James mampu mencatatkan 38.388 poin Dalam 20 tahun karirnya di NBA Mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yaitu Karim Abdul Jabbar Dengan perolehan poin 38.387 poin Namun dari pertandingan tersebut, LeBron James yang mencetak sejarah gagal membawa Lakers untuk menang Usai tumbang dengan selisih 3 poin dari Oklahoma City Thunder Dan kini, di tahun 2024, di musim ke-21-nya, LeBron James di NBA Ia telah menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak 40.000 poin Selain itu, LeBron James dinobatkan sebagai pemain pertama yang meraih All-Star 20 kali dalam sejarah NBA Capaian ini melampaui Karim Abdul Jabbar yang sebelumnya memegang rekor 19 kali Meskipun telah mencapai banyak kesuksesan, LeBron James masih memiliki ambisi untuk meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah bola basket Mengidap Embedekstros Faktanya, di dunia terhitung cuma 10% manusia yang mengidap Embedekstros Salah satu kondisi yang mahir menggunakan kedua tangannya secara bersamaan dengan kegiatan yang berbeda Salah satu keberuntungan tersebut dimiliki oleh LeBron James Lakers Yang mampu menggunakan kedua tangannya dengan sangat baik Butuh 8 musim untuk raih gelar NBA Sejak musim pertama bermain di NBA, LeBron James sudah mengundang Deja Kagum Ia pun menjelma menjadi bintang besar di Cleveland Cavaliers Sayangnya, seorang King James tak kunjung membawa Cavs untuk juara Lalu LeBron James pun menyebrang ke Miami Heat pada tahun 2010 Di sana, ia memiliki beberapa rekan setim hebat seperti Dwyane Wade dan Chris Bosh Barulah saat NBA 2011-2012, ia meraih titel juara bersama Heat Dengan demikian, LeBron James membutuhkan 8 musim untuk bisa juara NBA Dan kini, ia telah mengoleksi 4 titel juara NBA Memiliki gelar terbanyak di NBA LeBron James berhasil memasukkan namanya ke salah satu yang memiliki gelar terbanyak di NBA Dan masih menjadi pemain aktif hingga saat ini James juga memenangkan 4 NBA Championship di tahun 2012, 2013, 2016, dan 2020 4 NBA Most Valuable Player Award di tahun 2009, 2010, 2012, 2013 4 NBA Finals MVP Awards di tahun 2012, 2013, 2016, dan 2020 2 Olympic Gold Medal di tahun 2008, 2012 1 NBA Scoring Title di tahun 2008 Dan NBA Rocky of the Year Award di tahun 2004 Selain itu, LeBron James menjadi pemain pertama yang merah MVP di NBA dengan 3 klub yang berbeda Yaitu Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan LA Lakers Dan juga termasuk pemain basket yang memiliki cincin NBA terbanyak Yaitu totalnya ada 4 cincin juara James mendapatkan bersama Miami Heat 2x, Cavaliers 1x, dan LA Lakers 1x The King benar-benar menjadi raja dalam perolahan poin terbanyak dalam setara NBA Dengan usianya yang kini sudah menginjak 39 tahun, LeBron benar-benar telah menjadi pemain terbaik sepanjang masa LeBron James kini telah menjadi pemain luar biasa yang melengkapi karir gemilangnya dengan segala prestasi, trofi, dan juga rekor Pemilik 2% saham Liverpool LeBron James ternyata memiliki 2% saham di Liverpool sejak tahun 2011 Sahamnya didapat dari perusahaan marketing miliknya, LRMR, yang menjalin kemitraan dengan Fenway Sport Group Fenway ini dimiliki oleh pemilik Boston Red Sox, John William Henry, dan Charmin Tom Werner Yang membeli Liverpool seharga 477 juta USD pada Oktober 2010 Investasi tersebut dinilai memperoleh untung berkali-kali bagi LeBron James Terhitung Mei 2019, Forbes menaksiri nilai pasar Liverpool berada di angka 2,13 miliar USD Pengaruh LeBron James LeBron James bukan hanya atlet, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar di luar lapangan Dia aktif dalam kegiatan amal di antaranya ke After School All Stars, Boys and Girls of America, dan Children's Defense Fund Dia juga memiliki yayasan amal, LeBron James Family Foundation Sejak 2005, yayasannya menggelar acara tahunan guna mengumpulkan dana untuk berbagai macam kasus Pada 2015, James mengumumkan melakukan kerjasama dengan University of Account Untuk menyediakan beasiswa bagi 2.300 anak-anak yang akan dimulai pada tahun 2021 LeBron tidak hanya menjadi inspirasi bagi penggemar bola basket di seluruh dunia Tetapi juga menjadi mentor bagi banyak pemain muda yang bermimpi menjadi seperti dia Selain aktif di kegiatan amal, LeBron James juga terlibat dalam industri hiburan Baik sebagai produser musik maupun pemain dalam film Film terkenal yang diperankan oleh LeBron James yaitu Trainwreck, More Than A Game, dan Space Jam, A New Legacy Tidak kuliah Tidak ada yang menyangka kalau LeBron James ternyata tidak mempunyai jasa tinggi untuk bisa menjadi atlet terkenal LeBron James Lakers menempuh pendidikan terakhir di salah satu SMA swasta yaitu St. Vincent St. Mary High School Sebelum akhirnya ia mengikuti seleksi NBA Draft 2003 dan terpilih sebagai nomor 1 James tidak melakukan pendidikannya karena mengambil keputusan yang bagus dan mendapatkan gelar King James atas prestasinya hingga saat ini Tidak cuma James, masih banyak atlet lain yang juga menempuh pendidikan hingga SMA dan sukses di NBA Salah satunya adalah Kobe Bryant Atlet termahal Berhasil mendapatkan prestasi yang menaikkan namanya, LeBron James Laker berhasil meraih kesuksesan menjadi salah satu atlet yang menyandang status miliader Pada akhir tahun 2022 kemarin, LeBron James memiliki kekayaan bersih 1,2 miliar USD Menariknya lagi, LeBron James juga termasuk salah satu pemain basket yang memiliki bayaran bertinggi di NBA Pendapatan tetap yang James dapatkan per tahunnya mampu mencapai 47 juta USD Itu dia akhir dari perjalanan kita menelusuri kehidupan dari LeBron King James Menurut kalian, siapa lagi ya yang harus kita telusuri? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penelusuran berikutnya Sampai jumpa, daaah Sub indo by broth3rmax